Ya itu prinsip-prinsip yang saya rasa lebih relevan saat ini gitu Untuk saya sendiri maksudnya Kalau kalian ya silahkan bergumul sendiri gitu Karena beda gitu ya Kalau saya memang salah satu eksperimen saya dengan metode legal ground adalah Apakah dengan berusaha dengan menaati aturan sine ini punya kuasanya tambah Tapi sejauh ini ya dengan saya nggak tahu seberapa persen faktornya Tapi tubuh saya sendiri tidak terlihat gemuk Karena saya menghindari lemak gitu ya Menghindari jeruan dan sebagainya Tekanan darah saya juga rata-rata normal 110, 120, 130 Jadi secara kesehatan saya sejauh di sehat Tidak gendut jadi saya tidak suka gendut juga Berat Geraknya nggak enak Terus dari sisi Saya pernah ketemu beberapa teman yang Usianya lebih muda dari saya Mereka begitu tahu umur saya kaget loh Kok kamu lebih tua ya mas ya Jadi muka mereka nampak lebih tua Padahal di bawah saya musimnya Jadi kadang orang bingung manggil saya mas atau bapak Kalau manggil mas kok kita us tua gitu Tapi dia manggil bapak kalau nggak terlalu tua Jadi kemarin kayak kemarin ke hek juga gitu Saya kan makan dia mau ngambil gitu kan Bingung dia Dia awalnya nyebut mas gitu Lama-lama jadi pak gitu Dia orang bingung ini nyebutnya mas atau bapak Ya itu Itu bagi saya sendiri ada manfaat Terus dari sisi itu kesehatan Jadi pencernaan saya juga cukup sehat Beberapa bulan ini Entah kenapa saya nggak kena diare Nggak kena disentri Makan minum ya Makan pedas ya jalan terus Kayak sekarang di rumah saya sedia bon cabai Kalau nggak pedas nggak enak Harus ada pedasnya Terus Dissentri juga Jadi biasanya Jadi dari warna VSS kan kelihatan Saya nggak tahu pengaruhnya Tapi yang mungkin saya duga Gara-gara saya mulai pengakuan yang Peperangan-peperangan Global itu kemarin Sejak itu mulai ada perubahan Jadi Mendekati pemetaan itu Ada gejala-gejala Dissentri beberapa kali Sesudahnya kok hilang Itu berarti Penyakit-penyakit setan Hilang dengan pengakuan Dari sisi kesehatan Itu dari sisi spiritual Saya merasa powerful Dari sisi kerohanian maksudnya Jadi orang Jadi iman saya bertumbuh Dengan dasar itu Legal ground saya begitu Jadi kalau ada yang mendakwa Gini-gini-gini Hei Kamu pemakan hewan tame Jangan mendakwa saya Kalah power Misalnya Sama seperti dulu Pemuja Tuhan Allah mendakwa saya mati Ya dia mati sendiri Bagi saya Kepercayaan diri saya bertambah Bagi saya punya kuasa Dikutuk tidak bisa Dikutuk dengan nama berhala Allah mati kok dia Saya hidup dia mati Disandet di paranormal ya Masih hidup ya Sampai sekarang Kalau ngurusi pasien itu Seringkali mereka itu Dibantu paranormal Maksudnya entah dia disandet Atau dia punya ilmu Gitu ya Nah Orang-orang dibalik itu tuh Ya para pelaku ini Yang nyerang Tapi sejak ini Ya masih hidup saya Dulu saya sama Agung Ketika melayani Daniel Di jemaat Di Gerejanya Saya tidak apa-apa Dia Protes gitu Bartunga ke Daniel Saya protes Karena Ibunya punya Wisata Kebun Jadi ada dua bis datang Pulang Datang parkir pulang Tidak jadi turun Gerejanya 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 Karena ibunya juga Agak peka-peka Ngerti Saya tidak merasa serangan apapun Di keluarga juga tidak ada Tapi dia kena Jadi ada Ada powernya Dari Idealisme Dan teori-teori Yang saya praktekkan Itu ada Kuasanya Nah saya tidak tahu Seberapa besar kuasa Yang Berasal dari Ketaatan Atau tanah petik Kekhususan makanan Atau tadi Saya share di grup Facebook gitu Atau di Di Facebook ya Makanan sebagai ibadah Atau makan sebagai ibadah Apakah ada kuasanya Memakan Dengan Berkat Hukum sine Atau kita makan segalanya Makan sesukanya Kalau saya memahami dari sisi ilmu kesehatan Ya pasti lebih sehat Bahkan diakui Itu ilmu medis itu diakui Makanan sebagai ibadah